Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam Renungan Tengah Minggu, hari Rabu 26 Mei 2021. Saya sangat berharap semua kita Bapak Ibu adik-adik di ruang masing-masing boleh tetap berada dalam sukacita Tuhan dan boleh menikmati Renungan Tengah Minggu hari ini. Saudaraku hari ini kita akan belajar dari gereja mula-mula apa yang menjadi kebiasaan dari gereja mula-mula dan apa yang Tuhan harapkan dari gereja mula-mula. Kata gereja sering dipakai untuk menunjuk kepada gedung gereja atau organisasi. Dalam pengertian Alkitab kata gereja atau jemaat menunjuk kepada orangnya dan bukan kepada gedung. Istilah gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia berasal dari kata ek yang berarti keluar dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi kita bisa katakan gereja adalah umat ala yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudaraku apa yang bisa kita teladani dari gereja atau jemaat mula-mula. Yaitu gereja atau jemaat yang misioner. Itu gereja yang bersifat misi. Misinya apa? Yaitu mewartakan berita Injil. Saudara sebelum kita lanjutkan mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Saya akan membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan ala sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat ala, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihani. Oh Bapak Ibu Saudara dua ayat yang luar biasa sekali. Yang akan menolong kita melihat bagaimana Tuhan memilih kita. Dan bukan cuma berhenti di situ, tapi Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Dan ini kita akan belajar meneladani dari kehidupan jemaat mula-mula atau gereja mula-mula yang sungguh-sungguh dipakai menjadi alat yang luar biasa. Saudara, dari kebenaran tadi kita dipilih untuk apa? Kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Perbuatan yang mana? Ini yang harus kita sampaikan. Dan orang harus tahu apa yang sudah kita alami. Untuk apa kita boleh dipilih keluar dari kegelapan dosa. Bapak Ibu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Kita diselamatkan, ini tidak bisa kita tukar dengan apapun. Kita diselamatkan menjadi umat Allah. Saudara, ini satu sukacita bukan? Kita menjadi umat Allah. Dan Tuhan bukan cuma meninggalkan begitu saja. Kita dipilih menjadi umatnya, kita dilindungi. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang harus kita jalani di dunia ini. Kita diberkati dengan begitu banyak kebaikan. Begitu banyak hal yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu adik-adik yang kekasih dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami itu, apakah kita hanya duduk diam? Kita tunggu waktu saja kapan Tuhan panggil kita? Sudah tentu tidak. Kita punya kerinduan untuk menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan rindu kita dapat menceritakan hal-hal yang sudah kita alami itu kepada orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat percaya. Bapak Ibu adik-adik saudara seharian, kita semua dapat melakukan itu. Apa yang kita alami dari Tuhan, pergumulan mungkin. Tapi tetap ada banyak sukacita dan kekuatan di sana bukan? Kita boleh bagi itu kepada orang lain. Oh saudara, mungkin hari ini, malam ini, kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Kita bergumul dengan banyak hal. Tapi mari kita coba ingat. Akan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami hari-hari yang lalu. Dan pastinya itu sangat menolong kita untuk lebih kuat dalam menjalani semua yang sedang kita alami malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara, Setelah kita diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya, melewati semua itu. Tujuannya adalah kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehidupan dari jemaat mula-mula. Jemaat yang terus rindu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena untuk itu, kita ditanggung. Oh saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada satu pujian yang sangat menolong kita. Untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup Tuhan. Supaya kita diberikan kekuatan satu kali lagi. Untuk bisa menceritakan kepada orang lain. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan menolong saya. Kita akan nyanyikan ini. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku tahu Bapak peliharaan. Mari saudara dengan iman. Kita percaya betul. Dan kita ceritakan itu kepada orang lain. Kau tahu Bapak peliharaan. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Kau yakin. Dia selalu serta ku. Dia baik bagimu. Kembali kita mau katakan sama-sama. Kau tahu Bapak peliharaan. Mari katakan. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia selalu serta ku. Dia baik bagimu. Sudara. Bapak peliharaan. Bapak peliharaan. Bapak peliharaan. Bapak peliharaan. Terima kasih. Tuhan itu. Bapak peliharaan. Bapak peliharaan. Baga peliharaan. Tuhan inginkan berjumpa dengan saya. Dan saya rindu. Semua itu. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang akan kita menemui malam hari. Mari kita datang kepada Tuhan Hari ini, malam ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita Jadi kita mau datang kepada dia Kita mau terbuka dihadap dia Tuhan saya membutuhkan engkau Tolong saya, kuatkan saya Saya akan pimpin kita semua berdoa Mari bapak ibu, adik-adik yang ada di rumah Dengan iman kita datang kepada Tuhan Ya Tuhan yang baik Kami bersyukur Tuhan Kami boleh ingatkan malam hari ini Untuk kami boleh belajar dari jemaat mula-mula Dari gereja mula-mula Yang betul-betul dipakai oleh Tuhan Untuk memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan Hamba berdoa Tuhan Siapapun kami yang mengikuti renungan Tengah minggu saat ini Supaya kami boleh diberikan semangat Untuk mengingat segala kebaikan Tuhan Dan bukan cuma menjadi kebahagiaan kami pribadi Tapi kami mau belajar Untuk menceritakan itu Menyaksikan itu kepada orang lain Hamba berdoa Tuhan Tuhan berikan keberanian Saat ini juga Hamba datang bersama dengan anak-anakmu Yang mungkin saat ini sedang bergumul Entah itu dengan sakit-penyakit Yang mungkin sudah cukup lama Tuhan engkau tolong baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing Yang terus mencari pekerjaan Oh Yesus Tuhan tolong yang bergumul dengan pendidikan anak-anak Anak-anak yang akan melanjutkan kejenjang yang baru Oh Tuhan Tuhan tolong mungkin biaya yang begitu besar Tuhan berikan kekuatan untuk kami percayakan pertolongan Tuhan Yang mungkin sedang terpapar COVID juga saat ini Ya Tuhan engkau juga lawat Engkau berikan iman yang cukup Kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Kami bersyukur untuk proses vaksin yang terus berlangsung Tuhan tolong supaya kami juga belajar taat kepada aturan-aturan yang ada Pemerintah yang berjuang untuk pemulihan ekonomi di negeri ini Tuhan terus berikan hikmatnya Bapak bagi para pemimpin kami Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di negeri ini Biarlah gereja-gereja boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negeri kami Terima kasih Tuhan terima kasih Mbak berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anakmu Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Tuhan kuatkan kami Tuhan berikan keberanian bagi kami Untuk berani menyaksikan kebaikan Tuhan Yang sudah kami alami Supaya orang lain pun diberkat Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Dalam nama Yesus Kami berdoa Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus